Halo semuanya, jadi hari ini aku mau nge-review si Ario Cleansing Foam ini Aku udah penasaran sama produk ini udah lumayan lama Dan karena pas di toko aku lagi ada promo, jadi aku sekalian beli aja Nah, untuk cleanser ini dengan harga 30-an ribu, kita udah bisa dapet 100ml Dan untuk harga yang segitu lumayan terjangkau dibandingkan cleanser yang lagi aku pake sekarang Nah, karena penasaran dan juga ingin cari alternatif yang lebih murah, aku tes Jadi, mari kita review Untuk packagingnya sendiri berbentuk tube seperti biasa Warnanya putih, lembut Sekarang aku bakal tunjukin cara pemakaian dan hasil pemakaiannya di aku sendiri Nah, sekarang wajah aku belum dicuci Gunakan secukupnya Dan untuk aku, aku biasa pakaiannya sedikit aja gitu Udah bisa berbusa Menurut aku konsistensinya itu bagus Cuma yang aku kurang suka adalah Kita harus pakai lumayan banyak dari sabunnya itu sendiri Untuk bisa menghasilkan busa yang cukup membersihkan sampai ke pori-pori gitu Aku merasa setelah dicuci bersih Tapi di bagian hidung itu masih ada sisa-sisa minyak yang masih terdapat di dalam bagian pori-pori gitu Dilihat dari ingredient listnya, ada beberapa kandungan yang kurang bagus untuk kulit berminyak Apakah recommended? Tentu untuk kalian yang memiliki kulit yang nggak terlalu sensitif dan juga nggak terlalu berminyak Karena di aku itu di bagian hidung yang di zone lebih berminyak itu kurang bersih Kalau misalnya kita nggak pakainya lebih banyak gitu Dan ada cleanser lain yang pakainya sedikit tapi bisa lebih membersihkan ke pori-pori Nah, kalau untuk masalah fragrance dan juga wanginya itu Di aku nggak ada masalah Tapi kalau misalnya untuk kulit sensitif dan kering mungkin bakal lebih mengeringkan Dan perlu menambah banyak hidrasi contohnya dengan cara pakai moisturizer habis cuci muka langsung gitu Tapi intinya recommended kok untuk harga segini untuk cleanser yang lumayan bagus seperti ini